Intro Bulan Ramadan dengan berkah berlimpah bagi kaum muslim yang menjalankan puasa dengan ikhlas adalah ruang dan waktu yang selalu dirindu Marsha Rizdari atau pemeran dede dalam sinetron dunia terbalik menghayati bulan suci lewat tindakan berbagi kasih dengan sesama bersama tim Intense yang ingin berbagi berkah Ramadan dede yang baru selesai syuting ingin mengisi waktu menunggu buka puasa atau ngabuburit dengan menemui sesama yang berkekurangan untuk menyalurkan cinta lewat bingkisan puasa lantas seraya menyusuri jalanan dede pun dibuat terenyuh saat menyaksikan kondisi seorang pengamen dengan pakaian yang sudah tak layak dikenakan maka inilah pertemuan yang begitu menyentuh antara dede dan sang pengamen jalanan yang terus mengais rejeki selama bulan puasa ya pemirsa Intense sambil gak buburit Marsha mau nyari orang yang kurang mampu untuk dikasih sama Marsha seenggaknya sedekah gitu ya buat di bulan Ramadan ini kan alkah baiknya kita juga sedekah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini eh pemirsa Intense itu ada yang lagi duduk disitu kita samperin ya siapa tau bisa kita kasih soalnya ini kayaknya kasian banget diem ada bapak-bapak lihat kita samperin aja pemirsa Intense Assalamualaikum bapak iya kenalin saya Marsha bapak disini duduk nungguin apa pak? boleh saya duduk disini ya pak? silahkan lagi nungguin lagi pusaha ngamen bapak ngamen dari jam berapa? tadi keluar jam 3 bapak puasa? puasa Alhamdulillah bapak disini setiap hari ngamen kegiatannya? iya ngamen sehari-hari saya jadi disini Marsha juga mau kasih bapak iya ini pemirsa Intense Marsha mau kasih bapak bingkisan sedekah buat bapak bisa makan di rumah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pak? iya Alhamdulillah ini pak ada bingkisan buat bapak dari pemirsa Intense sama dedeh mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bapak ini ada sedikit sih kita buka pemirsa Intense Bismillahirrahmanirrahim ini bapak ada makanan ringan buat bapak ada sirup ada teh ada yang lainnya mudah-mudahan bapak bisa bisa diterima ya Alhamdulillah saya terima dengan lapang dadah untuk gua adalah saya anak saya bimbi saya semoga rezeki kakak metete semua di Allah yang membalas ya amin 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 iya saya terima Alhamdulillah Herobil Alamin bertemu pengaman yang hidup berkekurangan terasa begitu menggetarkan nurani dedeh dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari topengaman itu masih tetap setia menjalankan ibadah puasa meski hanya berbuka puasa dengan nasi dan garam bersama anak dan istrinya biasanya penghasilan bapak sehari dari ngaman itu berapa pak? paling gede 40, kadang-kadang 50 40 itu kadang-kadang? iya itu bapak cukup buat makan pak? kalau buat makan mah kurang teh anak saya 4 kalau bulan puasa kayak gini bapak buka kadang? iya buka seadanya aja seadanya buka adanya begini ya begini begitu seadanya aja makan untuk ke anak-anak sekeluarga terus kalau misalnya bapak lagi gak punya uang banget misalnya hasil ngamennya bapak gimana buat bayar kontrakan? iya kita minjem-minjem dulu sama tetangga 10.000-15.000 buat makan rame-rame iya ya makan kadang-kadang nasi aja megar gitu ya ampun pemirsa tersentuh banget ya saya pamit dulu ya pak ya makasih bapak amin amin alhamdulillah selamat berbuka puasa pak dan usai berbagi kasih dengan pengamen jalanan dedek pun melanjutkan kegiatan ngabuburit dengan berburu takjil di dekat lokasi syuting seru tentunya apalagi saat dede berusaha menggoda salah seorang penjual gorengan demi mendapatkan takjil gratis seperti berikut ini sekarang waktunya Marsya mau cari bukaan mau cari tajil disini banyak banget makanan tuh udah ada apa ini ada kayak gorengan ada riso terus disitu juga ada pisang coklat pokoknya banyak banget dan sampe bingung nih mau milih yang mana tapi karena aku baru-baru aku suka pedas jadi aku mau beli riso pedas dulu halo teh aku mau beli riso pedasnya aku mau beli 4 aja deh 5-5 boleh deh 5-5 ini makasih ya pemirsa aku udah dapet beli riso terus paling apalagi itu ada manis-manisnya kita beli kesana biasanya kalo aku cari bukaan tuh paling gak deket-deket lokasi sini pemirsa abang mau pesan mau beli mau beli pisang cok pisangnya 5 deh gak gratis bang gratis gimana ntar kita nyari itu juga ya iya nyari-nyari uang ya nyari-nyari nyari-nyari ini enak kan nih coba nanya oh coba nanya belum belum buka oke makasih ya oke pemirsa intens aku udah dapet 2 tajil dan waktu berbuka tiba Dede yang telah membeli tajil langsung berbuka puasa bersama para pemain seperti Mika Amalia Agus Kuncoro hingga Dias Ardiawan di lokasi syuting dunia terbalik dan pastinya suasana berbuka penuh keseruan dengan channel tawang khas para pemain dunia terbalik biasanya gini kalo bisa buka puasa di Baskam tuh biasanya rame-rame jadi misalnya pemain yang lain bawa apa terus kita pada mintain gitu terus kayak tadi kan aku bawanya bawa piscok sama apa sama piscok sama risol terus dibagi-bagi Assalamualaikum Selamat berbuka puasa yaa yaa alhamdulillah Om Agus kok makannya beda sendiri makan bebek apa tuh bebek apa dibeliin sobri ah dibeliin sobri terus assobri kok gak beli eh assobri tadi udah makan udah makan udah makan udah makan kamu gak buka puasa udah tadi makan baru makan tajilan semil-semil gitu kenyang gitu enggak belum mau tapi masih nanti aja makan beratnya mau ditaktir? mau naktir aku? ayo sementara itu seperti apa lucunya Baby Alita putri Alice Norin saat menjalani sesi pemotretan benarkah Alice Norin sampai menyediakan kulkas susus untuk menyimpan persediaan asi bagi Alita lalu seperti apa pula kisah Fena Melinda saat berbuka puasa sambil ditemani Baby Fania MENKA